Rekan-rekan Akademia, Ustaz Soehud dengan video baru. Belum lama saya mengumpulkan survei tentang Destination Awareness. Nah, kali ini tentang Taman Nasional Ujung Kulon. Ada yang pernah ke Ujung Kulon? Saya sudah pernah dua kali. Dua kali ya. Dan yang kedua itu saya kena malaria. Dan malaria seperti yang Anda tahu itu bikin malaria itu nggak bisa sembuh ya. Artinya si racunnya, si nyamuk itu akan terus berada di darah kita. Sehingga ya sampai kapanpun katanya begitu. Nah, ini akan dan sewaktu-waktu bisa kambuh. Ya, sewaktu-waktu akan kambuh. Bisa kambuh. Kenapa demikian? Entahlah. Jadi, kalau misalkan badan, saya nggak kalau, makanya nggak boleh capek banget ya. Jadi, ketika capek banget itu harus istirahat total supaya tidak kambuh. Oke. Tak kenal, maka tak sayang. Maka riset saya ini mengangkat Destination Awareness. Jadi, bagaimana orang bisa aware tentang sebuah destinasi jika mereka sendiri tidak aware. Ini 52.2. Ini saya akan... Ini ya... 238. Ada 238 responden yang mengisi questionnaire. Namun demikian tidak semuanya bisa dipilih. Karena apa? Karena ada ini. Apakah Anda pernah mendengar? Kalau belum pernah, kita buang. Oh, ini yang stop mengisi ini ya. Yang ini kita akan buang. Apakah Anda ascending? Jadi, ada 4 responden, kita buang jebret. Yang ada stopnya ya. Ini apakah Anda pernah mendengar? Apakah Anda pernah mengunjungi? Ini nggak ada masalah. Oke. Jadi, total ada 234 responden yang layak. Kemudian saya akan... Oh, sebetulnya sih... Sebelum saya pindahkan ke sini, sebetulnya di SPSS itu harusnya... Selama di sini, ini saya mestinya... Saya edit dulu di sini. Ya, saya coding dulu. Misalnya saya ctrl F, lalu replace. Cari kata yang paling... Mendingan saya mundur satu langkah. Agak tidak setuju itu tiga. Jadi, saya menggunakan skala 6 poin, 1 sampai 6. Agak tidak setuju itu di sini. Ya, terus kemudian sangat tidak setuju mestinya ada. Nah, sangat tidak setuju itu 1. Oke. Nah, baru cari yang dua kata. Tidak setuju itu 2. Agak setuju itu 4. Sangat setuju. Sangat setuju itu 6. Eh, 5. Eh, 6 ya. Oke, apakah masih ada yang dua kata? Setuju itu 5. Sepertinya sudah semua. Ya, tapi hati-hati ada skala yang ini sampai 10. Jadi, saya menggunakan semantik bipolar ya. Ini saya save. Yang ini... Saya anggap new aja. Atau bisa aja kita hapus ya. Tapi, repot satu persatu. Jadi, mendingan kita buka baru. 50.22. Ini... Kalau sudah, ini saya hapus dulu. Oke. 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 Ini saya save dulu. 50.22. Ujung kulon. Oke, ya. Nah, yang nggak saya pakai ini saya tutup. Wah, ini... Oh, ini juga saya nggak pakai. Ini saya tutup. Ya, jadi saya pakai yang ini yang sudah tercoding. Lalu, saya ke sini, teman-teman. Ini mulai dari sini ya. Apakah, apakah, kalau apakah, apakah, kan tadi jawabannya ada dua. Satu, dua. Yes, no. Kontrol C, lalu blok, lalu kontrol V. Sorry, tidak berjalan dengan baik. Jadi, ini... Kopi, blok, S. Yang ini, satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ini dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Di sini, setuju. Di sini, setuju. Di sini, tidak setuju. Di sini, agak tidak setuju. Di sini, agak setuju. Oke. Copy. Pasti sampai sini. Jadi, saya cuma satu, dua, tiga, empat, lima ya. Satu. Ini saya pakai nol deh. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tuju, beklik. Sembilan. Sepuluh ya. ini dihapus ini dihapus ini juga sama 0 1, 2, 3, 4 10 alright copy, block paste pergi ke sini wah ini saya kuatnya bermasalah bener ya nah disini kodingnya sudah bekerja dengan baik begitu ya guys ya ini apakah oh ya tidak ini sorry kodenya ya ya tidak ya tidak kita cek oh ini tetap tidak berjalan oh karena ini belum di belum di ini ya emang belum di jadi kita pakai ctrl F lagi replace copy ya itu satu satu nah bagaimana dengan tidak tidak itu dua oke oke sudah oke jadi demikian cara mengkoding ya cara mengkoding sedemikian mudahnya dan ini bisa Anda lakukan juga untuk yang lain-lain kayak misalkan disini ada jenis kelamin perempuan itu nomor dua saya selalu menyarankan untuk copy paste karena kadang-kadang ada karakter-karakter yang kita tidak tahu yang kadang-kadang tidak apa istilahnya tidak kayak huruf besar huruf kecil ada typo kita gak gak ngeh gitu oke teman-teman sampai ketemu lagi semoga video ini membantu ikuti video saya berikutnya